Kapolres Belitung AKBP Didik Subyakto memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat PTDH, dua personelnya pada Senin, 21 Mei 2023. Pada upacara tersebut keduanya tidak hadir, sehingga upacara ditandai dengan pencoretan foto yang dilakukan oleh Kapolres Belitung. Personel pertama menerima PTDH yakni Briptu Indra. Kemudian Briptu Gatot Andrianto. Kedua diberhentikan secara tidak hormat sejak 31 Maret 2023. PTDH merupakan punismen kepada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, ujar Wakapolres Belitung Kompol Teguh Setiawan kepada posbelitung.co. Ia menjelaskan proses PTDH dimulai saat digelarnya sidang kode etik atas kesalahan yang dilakukan anggota Polri yang sangat fatal. Sidang PTDH direkomendasikan pimpinan yang disetujui oleh pimpinan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama Polda Kepulauan Bangka Belitung Pertama Polda Kepulauan Bangka Belitung Pertama Polda Kepulauan Bangka Belitung